Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnedi Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga Dengan judul Pembuat Keajaiban Ayat intinya diambil dari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 Demikian firman Tuhan Berkatalah perempuan itu kepada suaminya Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah Abdi Allah yang Kudus Teman-teman pada hari Sabat ini kita masih belajar kisah tentang Nabi Elisa Pada saat hari Sabat yang lalu kita belajar bagaimana Elisa menerima kuasa dari Tuhan Dan oleh karena itu hari Sabat ini kita belajar tiga peristiwa Dimana Elisa melakukan sesuatu Peristiwa yang pertama Peristiwa yang pertama yaitu minyak seorang janda Ditisahkan bahwa ada seorang janda memiliki dua orang anak Dimana suaminya telah meninggal dan akhirnya janda ini berhutang Janda ini mempunyai hutang yang tidak bisa dibayar Sehingga para penagih hutang itu mereka mengambil kedua orang anaknya Untuk menjadi jaminan dari hutang si janda ini Sehingga janda ini merasa bingung Dia merasa panik, cemas Dan dia pergi kepada Elisa Dia berkata Bahwa dia membutuhkan pertolongan Akhirnya Elisa berkata Apakah yang dapatku perbuat bagimu Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah Kemudian janda ini berkata Bahwa dia tidak memiliki apa-apa Kemudian berkatalah Elisa Pergilah Mintalah bejana-bejana kepada tetangga-tetanggamu Dan tuanglah minyak ke dalam bejana-bejana itu Mana yang penuh, angkatlah Dan akhirnya hal yang dilakukan oleh janda itu Meminjam bejana-bejana ke tetangga-tetangganya Menuangkan minyak ke dalamnya Boleh untuk membayar hutang-hutang dari janda itu Akhirnya dia menjual minyak-minyak itu Dia mendapatkan uang Sehingga dia boleh membayar hutangnya Peristiwa yang pertama Kemudian peristiwa yang kedua Yaitu anak dari perempuan sunem Dibangkitkan Kita tahu bahwa Elisa Dia senang untuk berpergian Dia senang untuk berwisata Dia senang untuk melakukan perjalanan Dan pada saat itu suatu hari Elisa ini Dia pergi ke suatu daerah yang bernama daerah sunem Di sana tinggal seorang perempuan kaya Dan perempuan ini mengundang Elisa makan Sehingga beberapa kali Elisa ini pergi ke sunem Dan dia selalu singgah Ke rumah perempuan kaya itu Untuk makan dan juga untuk menginap Kemudian berkatalah perempuan itu Kepada suaminya Sesungguhnya aku sudah tahu Bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu Adalah abdi Allah yang kudus Sehingga pada suatu saat Elisa ini berkata Panggillah dia Dan sesudah dipanggilnya Berdirilah perempuan itu di pintu Kemudian Elisa berkata Pada waktu seperti ini juga Tahun depan Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki Dan betul Tahun depan Perempuan ini Dia mempunyai seorang anak Tetapi tidak lama setelah itu Anaknya ini meninggal Sehingga Perempuan ini memanggil Elisa Untuk datang ke rumahnya Sehingga Elisa ini masuk ke rumah Dan ternyata anak itu sudah mati Dan terbaring di atas tempat tidurnya Sehingga Sesudah dia berdiri kembali Dan berjalan dalam rumah itu Sekali kesana dan sekali kesini Kemudian menyaraplah pula Ia di atas anak itu Dan akhirnya Anak itu Anak yang sudah mati itu Dia bersin sampai tujuh kali Lalu membuka matanya Luar biasa Anak yang sudah mati Akhirnya boleh hidup kembali Dan akhirnya Elisa ini memanggil Gihasi Yaitu tembantunya Panggillah perempuan sunam itu Dan akhirnya dipanggilnya lah Perempuan itu Yaitu ibunya itu Lalu datanglah ia kepadanya Maka berkata Elisa Angkatlah Anakmu ini Luar biasa Peristiwa yang kedua Elisa Bersama dengan anak Perempuan sunam yang sudah mati Dan hidup kembali Peristiwa yang ketiga Yaitu maut Dalam kuali Elisa ini Akhirnya dia kembali ke Gilgal Pada waktu ada kelaparan Di negeri itu Dan Ketika pada suatu kali Rombongan nabi duduk di depannya Berkatalah ia Kepada bujangnya Taruhlah kuali yang paling besar Di atas api Dan masaklah sesuatu makanan Bagi rombongan Nabi itu Dan setelah Selesai dimasak Dihidamkan Akhirnya Makanan itu dicadok Dan bagi orang-orang itu Untuk dimakan Dan segera Sesudah mereka memakannya Berteriaklah mereka Serta berkata Maut anda dalam kuali itu Hai abdi Allah Dan tidak tahan mereka Memakannya Dan akhirnya Berkatalah Elisa Ambillah tepung Kemudian Tepung yang sudah diambil itu Dilemparkan ke dalam kuali itu Serta berkata Cedoklah sekarang Bagi orang-orang ini Supaya mereka makan Maka tidak ada lagi Sesuatu bahaya Dalam kuali itu Peristiwa yang ketiga Yaitu Elisa menghilangkan Maut di dalam kuali Teman-teman Elisa dipenuhi Dengan roh Allah Sehingga dia Boleh melakukan Keajaiban-keajaiban Atas kuasa Allah Mungkin sekarang Kita sudah tidak melihat Hal-hal yang seperti itu lagi Keajaiban-keajaiban Seperti itu lagi Tetapi Kuasa Allah Tetap nyata Bagi kita Kita boleh merasakan Kuasa Allah Di hal-hal yang lain Di peristiwa-peristiwa yang lain Dalam situasi-situasi yang lain Disini judul pelajaran Sekolah Sadat kita Pembuat keajaiban Siapakah pembuat keajaiban itu Apakah kita Apakah Elisa Apakah pendeta Siapa Pembuat keajaiban itu Adalah Tuhan sendiri Tuhan adalah Pembuat keajaiban Dalam kehidupan kita Dan kita harus yakin Dan percaya Bahwa keajaiban Keajaiban Juga akan terjadi Bagi kehidupan kita Sekarang ini Apabila kita benar-benar Percaya Kepada Tuhan Inilah video sekolah Sabat kita Pada hari sabat ini Dan kalau teman-teman Semasa suka Silahkan untuk di-like videonya Dan jangan lupa Untuk komen di bawah Dan yang belum subscribe Saya ingatkan Untuk di-subscribe Dan kalau teman-teman Subscribe Jangan lupa Untuk dinyalakan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Boleh mendapatkan Pemberitahuan Jika ada video terbaru Sampai jumpa Di video selanjutnya Tuhan memberkati Kita semua Sampai jumpa